Hai semuanya, selamat siang. Selamat datang kembali di Waini Murtia. Sekarang Murtia lagi ada di salah satu cafe. Sering Murtia datangin. Oh, terima kasih. By the way, Murtia udah pesen makanan untuk lunch. Aku lupa namanya kayak gimana. Soalnya susah. Ini adalah makanan aku. Aku pikir noodles itu emang bener-bener noodles kan. Yang biasa kita makan di Indonesia. Tapi ternyata noodlesnya kayak gini. Entah lah, nggak tau apa. Gue nggak ngerti. Ya udahlah makan aja. Mudah-mudahan rasanya enak. So, ya. Ini adalah makanan kedua aku. Dan ini juga adalah minuman kedua aku. Jadi ini tuh adalah dalemannya. Dalemannya itu nggak ada rasanya gitu loh. Jadi hambar gitu. Nggak ngerti. Pokoknya jauh beda deh. Untung ada kecap asin. Jadi lumayan bisa ngebantu untuk rasanya. So, ya. Aku makan dulu. Hai semuanya. Selamat sore. Sekarang Mutia udah ada di apartemen lagi. Jadi setelah dari cafe tadi. Mutia jalan-jalan dulu. Mampir dulu ke salah satu butik. Salah satu toko yang ada di Santa Marta. Deket kok dari apartemen. Jalan cuk-cuk-cuk-cuk nyampe ke sana gitu. Jadi sebelum Mutia pulang. Mutia itu belanja dulu. Sebesar ini belanjaannya. So, cuman isinya nggak seberang. Hai semuanya. Selamat sore. Hari ini Mutia bakalan pergi. Lihat salon. Karena pacar Mutia bakalan datang hari ini. Oh my God. Itu ada salon ternyata. Ada nggak ya? Mana ya salonnya? Oh iya ada ternyata. Oke. Jadi ya bakalan ke salon dulu sekarang. Oh iya. Sekarang aku udah ada di apartemen. Dan aku cukup suka sama rambutnya. By the way, aku punya spray untuk pacar aku. Tadang! Ini yang pertama. Satu ini 50. 50 apa namanya? 50 mawar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah. Yang kedua aku simpen di kamar mandi. Yang kedua ini. Jadi mawarnya ada di dalam sini. Terus ada coklat. Ini apa namanya? Ada 20 mawar. Ada 20 mawar. Terus yang ketiga. Aku udah simpen di resepsionis. Jadi ketika pacar aku datang. Buka gerbang. Resepsionis bakalan ngasih bunganya ke dia. Oh gelap banget. So bakalan ngasih bunganya ke dia. So ya. Tadinya aku mau bikin. Apa namanya? Mau bikin tulisan-tulisan gitu. Ada kertasnya. Cuman aku gak punya ballpoint. Terus aku pakai bajunya kayak gini. Ganti jangan ya. Kayaknya gak usah lah ya. Gak usah ganti. Tuh kayak gini. Ganti jangan ya. Gak usah lah ya. Gak usah ganti. So ya. Hai semuanya. Selamat sore. By the way disini masih hari Rabu. Kalau misalkan di Indonesia sekarang hari Kamis. Which is kalau di Indonesia itu udah saatnya puasa besok. Sekarang ini jam 3 sore kan di Kolombia. Masih hari Rabu. Jadi aku bakalan belanja sedikit untuk persiapan sahur besok. Jadi ini adalah Ramadhan aku di luar negeri dan sendirian. Pacar aku juga Alhamdulillah Muslim. Jadi kan kita gak tinggal bareng. Jadi kita gak sahur bersama atau buka bersama. Mungkin Sabtu minggunya kita bisa buka bersama atau sahur bersama. Karena kita kan setiap ketemunya Jumat sama Sabtu kayak gitu. Jumat sama Sabtu, Sabtu sama Minggu maksudnya kayak gitu. So ya. Pokoknya buat kalian ikuti naket terus ya. So ya. Hai semuanya. So sekarang aku udah ada di mall. Namanya Ocean Mall. Yang ada di Santa Marta gitu. Jadi ini adalah mallnya. Cukup lumayan besar. Tapi gak terlalu besar kayak di Jakarta. Just biasa aja. Sebelum aku mau cari makanan untuk sahur dan buka aku nanti. Aku mau cari makan dulu karena aku lapar. Karena dari pagi aku belum. Apa namanya? Belum makan. So ya. Mudah-mudahan ada makanan yang seselera sama aku. So ya. Nanti aku makanan update lagi. Kalian. Jadi ini adalah konter makanan yang aku pilih. Dan ini dia makanannya yang aku pesen. Ini makanan Chinese gitu. Cuman beda banget sih sama yang di Indonesia. So ya. Ya. By the way. Aku pake. Apa namanya? Eh trolley gitu. Jadi aku simpen kameraku disini. So ya. Jadi kita langsung aja belanja. Tapi kayaknya aku bakalan ke makeup dulu. Karena tadi aku ngeliat makeup. Jadi ini tempat makeupnya. Jadi kebetulan ada Maybelline juga. Jadi aku bakalan pilih-pilih dulu Maybelline nya. By the way. Di Indonesia udah ada belum sih yang kayak gini? Kayaknya aku belum liat deh di Indonesia. Ini juga. Udah ada belum sih di Indonesia. Maybelline yang ini. Superstay. Kayaknya kemudahan kalo di aku sih. Aku gak mau maksain untuk beli. Takutnya gak cocok di warna kulit aku. Tapi kayaknya aku bakalan coba. Buat ngeliat makeup yang pure dari sini. Yang dari apa? Yang dari Columbia. Make up yang dari Columbia. Jadi yang gak ada di Indonesia gitu loh. Aku udah beli beberapa minuman. Ada susu. Terus ada coconut. Karena aku semua coconut kan. Terus aku beli ayam. Yang baru segitu aja sih. Tadinya kan aku mau bikin tahu gitu. Eh ternyata. Tahunya itu gak ada. Jadi ya udah. Gitu loh. Tapi ternyata tahunya gak ada. Ya. Kayaknya aku bakalan beli yang. Yang ada aja selebihnya. Karena aku kayaknya bakalan. Bakalan beli untuk makanan lainnya. Tadinya kan aku mau memasak makanan di Indonesia. Cuman karena bahan-bahannya gak ada. So aku gak. Gak bisa gitu loh. Gak bisa bikin masakan di Indonesia. So ya. Oh my god. Baterai aku mau habis. Gue bentar lagi. Jadi. Emang gak mau aku harus cepet-cepet. Karena baterai aku mau habis. Aku mau habis. Aku mau cari baterai. By the way. Gak bisa tulis. Sudah-sudah. Jadi. Kalau misalkan di Columbia itu. Orang yang pegang kamera itu. Disangkanya. Dia shooting buat di acara televisi. Maksud aku kan. Jadinya. Apa ya. Orang yang ngedeketin aku itu. Jadi. Agak segen gitu loh. Disangkanya. Aku shooting buat DC. By the way. Aku beli ini. Buat nyemil-nyemil di depan laptop. Buat ngedit gitu. So. Ya. Aku cari baterai. Cuman gak ketemu-ketemu. Aku bakalan tanya. Itulah. Um. Speaking. Speaking English. Tidak. Tidak. Do you know butter? 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 Butter. Ya. Butter. For. For. For this one. Butter. Tarang kari. Ya. Butter. Jadi. Serangan. I. Don't understand. Sorry. By the way. Aku gak nunggu butternya dong. Oh my god. Terus gue makan apa? Tahniah. Selamat menunggu. gitu, so, bakalan ada video yang terpisah, so, ya oke, yang pertama dulu, aku disini beli kacamata ini dari Ella aku beli kacamata sebenernya gak bagus-bagus amat sih kacamatanya, unik aja gitu loh, aku suka kacamatanya oh my god oh, ternyata ininya, Ella, gak penting jadi kacamatanya itu kayak gini aku bakalan coba oh my god jadi kacamatanya itu kayak gini, aku gak ngerti sih kenapa aku beli kacamata ini, jadi gak tau, lucu aja gitu loh seru-seruan aja punya koleksi kacamata yang berbeda-beda aku butuh banget roti karena aku gak punya nasi disini, jadi aku butuh banget yang namanya roti, jadi disini aku beli susu almond susu almond 2 kayak gitu terus sama vanilla 1 jadi susu almond ini harganya 8 ribuan which is kalo misalkan di Indonesia in 39 ribuan gitu 30 ribuan oh my god kenapa mahal sekali aku bikin gak mahal untuk susu yang ini juga harganya pokoknya sekitar oh my god ini lebih mahal dong 11 ribuan berarti harganya 50 ribuan what the fuck kok mahal sekali oh itu jatuh jadi jadi selanjutnya aku beli parutan kelapa ini harganya ini harganya mahal banget ini seriusan harganya mahal banget harganya itu sekitar 30 ribuan which is ini harganya 100 ribuan kayaknya kok sama gitu harganya di Indonesia iya gak sih di Indonesia juga kalo yang kayak gini harganya 100 ribuan bahkan 150 ribuan oke berarti disini kayak gini lebih murah terus selanjutnya aku beli berries aku beli 2 berries ya ampun aku gak tau harganya berapa karena namanya itu gak ketemu disini oke fix aku gak tau harganya ini berapa terus selanjutnya disini aku beli namanya de coco ini air kelapa karena aku seneng banget kan sama air kelapa gak tau kenapa pokoknya cinta banget untuk harganya aku gak tau deh bingung namanya juga namanya beda kan dan aku gak mungkin satu-satu ngeliatin the translator gak tau kenapa tiba-tiba beli avian karena disini juga ada kan avian so aku beli kuantro ini kalo di Indonesia namanya Fanta terus aku beli butter untuk nemenin si apa namanya roti karena aku seneng banget kan roti sama butter terus yang terakhir disini aku beli buah delima jadi buah delimanya itu dipisah-pisah kayak gini ini harga ah ah ini harganya 600 peso 600 peso ya ini harganya 600 peso kalo misalkan di Indonesiain aku gak tau ya berapa paling harganya 4 ribuan 4 ribuan atau 5 ribuan segininya kayak gitu pokoknya segini itu hampir 300 kop which is itu harganya hmm pokoknya 100 kop 100 kop itu 500 ribu jadi jadi kalo misalkan 300 kop itu berapa 1 juta 500 jadi semuanya itu sama perintilan perintilan yang aku beli di mall kayak kacamata kayak misalkan hmm apa ya pokoknya hampir 2 juta deh pokoknya kayak gitu-gitu ya so ya jadi itu aja yang aku bisa share ke kalian hai semuanya selamat pagi by the way ini udah jam 3 pagi jadi waktunya sahur jadi waktunya aku sahur kalo misalkan di Indonesia sekarang jam 3 sore kalo disini jam 3 pagi jadi bedanya 12 jam gitu bedanya siang dan malam sumpah sedih-sedih ini aku masih pusing karena hmm apa ya gak tau deh mau makan apa soalnya aku gak kemarin memang aku belanja ya kan cuman ternyata namanya juga cewek ya kan kalian udah tau jadi belanjainnya yang gak penting gitu loh jadi untuk sahur ini aku cuman roti benernya aku tadi yuk bikin smoothie stand cuman kan gak enak ee apa untuk ngeblendnya agak sedikit berisik mengganggu pengenilainya jadi yaudah kayaknya aku makan 2 roti terus aku bakalan panasin di microwave terus untuk minumnya akhirnya aku bakalan menurun di koko ini jadi kalo kuasa itu aku wajib banget makan kurma karena gak tau kenapa suges atau gimana kurma itu bikin aku kenyang pokoknya gak bikin lapar haus iya tapi gak bikin lapar sering oh iya aku baru selesai sahur itu berantakan banget bodoh banget aku harus males banget buat ngeberesinnya jadi aku bakalan ngedit dulu sekarang sebentar udah itu kayaknya aku bakalan langsung tidur jadi aku bakalan aku bakalan langsung 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 aku bakalan langsung